Video seekor hewan laka jenis duyung atau dugong terdampar di tepi pantai pasir padi Kota Pangkalpina Provinsi Kepulang Bangka, Blitung, viral di media sosial. Petugas kini tengah memburu pelaku yang diduga sengaja membawa mamalia laut berbobot lebih dari 100 kilo itu untuk diperjualbelikan secara ilegal. Video amatir warga ini merekam detik-detik seikor mamalia laut jenis duyung atau dugong terdampar di sebuah pantai di Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung. Tampak sejumlah warga mengerumuni duyung yang diperkirakan berbobot lebih dari 100 kilogram itu dengan sesekali menginjak hewan laka yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam rekaman video ini, warga sempat menawarkan duyung tersebut dengan harga 5 juta rupiah. Kuat dugaan, duyung ini terdampar di kawasan wisata pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Jumat pagi sekitar jam 8 pagi. Tima lobby fundasin bersama BKSDA Sumatera Selatan yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasinya. Namun mamalia tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi. Lewan tersebut diduga dibawa warga ke sebuah desa di Bangka Tengah untuk diperjual belikan dagingnya secara ilegal. Oke, jadi tim BKSDA dan Alobi menerima laporan kurang lebih jam 10 pagi tadi ya. Jadi kita mendapatkan laporan adanya dugong yang terdampar di perairan Pasir Padi. Nah, tim BKSDA langsung menuju lokasi dan ternyata setelah sampai di lokasi, dugong tersebut telah diangkut oleh orang yang tidak kita ketahui identitasnya. Dan tim mendapatkan info bahwa dugong tersebut katanya info yang di lokasi dilarikan ke daerah Bangka Tengah. Nah, tim dari BKSDA dan Alobi bersama tim lainnya juga mengejar mobil tersebut. Namun kita kehilangan arah dan sampai saat ini tim sedang melakukan pencairan terhadap dugong tersebut. Petugas gabungan kini telah melakukan penyelidikan mengingat Duyung merupakan salah satu satwa dilindungi sebab keberadaannya di muka bumi nyaris punah. Warga yang membawa hewan tersebut disarankan untuk segera melapor ke pihak terkait. Dari Pangkal Binang, Bangka Blitung, Haryanto dan Gogon Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!